ini apakah harus pakai gelar atau cuma nama saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ya pertanyaan ini muncul di kolom komentar dan ini admin pernah ngalamin sendiri ya dan akibat pengalaman ini juga jadi admin gak nyoba buat ngulanginya lagi karena ya dengan kekeliruan ini admin harus beli ematray lagi ya jadi ya pertanyaan itu adalah apakah nama pada ematray tidak boleh pakai gelar jadi ya kalau kamu perhatikan contoh surat yang admin sering gunakan untuk bikin video ini adalah salah satu surat pernyataan untuk P3K ya di tahun kemarin dan ini ya tentu sudah ada ematray nya nah untuk suratnya ini sendiri ini bukan punya admin ya tapi punya istri dan ini juga sudah pernah di upload dan gak ada masalah sama sekali berhasil sukses lolos untuk seleksi administrasinya dan kalau kamu perhatikan juga untuk bagian tanda tangan ini dibawahnya kan ada nama tuh ini apakah harus pakai gelar atau cuma nama saja terlepas dari di sampingnya itu ada ematray ya jadi untuk gelar di belakang nama atau mungkin buat kamu yang punya gelar di depan nama sepengalaman admin ya ini juga bergantung dari peraturannya kalau misalkan di peraturannya itu tertulis untuk khusus di bagian nama di bagian nama ini di samping ematray itu gak boleh pakai gelar maka ikuti saja karena ini biasanya itu kadang terlewatkan ya bagi beberapa peserta yang mungkin karena terlalu semangat membubuhkan gelar di samping setelah namanya ya memang sah-sah saja sih membubuhkan gelar di belakang nama cuman untuk kasus contoh di P3K dan mungkin juga berlaku ya di CPNS ya sepertinya sama saja itu gak menambahkan gelar di belakang nama tapi untuk lebih yakinnya kamu cek di bagian petunjuk pedoman untuk CPNS nya itu karena setiap instansi bisa saja beda-beda untuk peraturannya ini admin juga pernah ngelakuin di mana menambahin gelar juga di belakang nama untuk di tahun sebelumnya lagi itu lolos ya lolos dengan ada gelar di belakang nama tapi untuk tahun kemudiannya admin hilangkan untuk gelarnya ini dan itu juga di koreksi oleh istri untuk di hilangkan gelar di belakang nama khusus di bagian ini di bagian tanda tangan dan di sampingnya ada ematray jadi ya saran admin sih baca buku pedoman nya ya atau pedoman nya itu untuk instansi yang ingin kamu ikutin CPNS nya atau P3K nanti di bulan berikutnya supaya lebih jelas tapi based on pengalaman admin ya itu gak pakai gelar dan kalaupun mungkin ada beberapa dari kamu yang pernah nyoba lolos administrasi dengan menggunakan gelar ya syukur Alhamdulillah karena ya sebenarnya yang ngecek ini ngecek untuk berkas administrasi itu masih manusia ya jadi bener-bener biasanya mereka itu detail banget bahkan di tahun kemarin itu untuk P3K itu yang hanya beda kata saja itu gugur di administrasi saking detailnya jadi ya perhatikan banget untuk gelar di belakang nama atau gelar di depan nama pada saat pembubuhan di bagian bawah sini bersampingan dengan ematray nah buat kamu yang punya pengalaman lain bisa tuliskan di kolom komentar admin sudah punya dua pengalaman mau itu dibubuhkan atau enggak tapi tetap direkomendasikan tanpa gelar tapi lebih penting lagi adalah baca pedomannya ya dan ingat setiap instansi itu bisa saja beda ya semoga bermanfaat silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu see ya